Matematika Matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, karena berhubungan dengan otak. Beberapa soalnya ada yang menggunakan rumus, itu yang membuat kita harus mengotak-ngatik soalnya. Yang membuat matematika lebih menyenangkan lagi, beberapa pertanyaan ada yang menggunakan logika. Itu yang menantang orang untuk mengerjakannya. Guru Matematika di sekolahku adalah Pak Dika. Pak Dika adalah guru yang sangat menyenangkan. Cara mengajarnya pun juga mudah dimengerti oleh murid lainnya. Yang membuat Matematika lebih asik lagi adalah Pak Dika sering menghibur kita saat di tengah pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kapannya semuanya? Teman-teman yang dari TK. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Astri Astri, Astri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astri. Alhamdulillah. Berdiri pengasparan. Alhamdulillah semuanya ya hari ini. Hari ini bersama Kak Dika, kita akan belajar mengenai, Mat is Fun. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum mati inti, Kak Dika ada beberapa quiz untuk kalian. Nanti dijawab di kolom berikut ini. Di chat atau komentar ya. Klik-klik-klik. Tapi jangan lupa subscribe, and like, share. Oke. Quiz pertama adalah jeng-jeng-jeng. Ada berapa angka yang bisa kalian lihat di gambar berikut? Ini mah, TK bisa. Astri bisa. SMP lebih bisa. Baru lain aja bisa. Oke ya. Ada berapa angka yang ada di gambar berikut? Oke. Itu quiz yang pertama. Oke. Nanti kita jawab. Kita kasih share di akhir session. Oke yang pertama. Kemudian kedua adalah, apa yang hilang tapi tak pernah kembali? Apa yang hilang tapi tak pernah kembali? Oke. Good. Oke nanti kita kasih jawaban. Kita kasih share jawabannya benar. Kita kasih apa ya? Bisa nanti linknya Pak Dika. Ya. Kita kasih sesuatu. Ada deh. Oke kita kembali ke materi utama. Materi hari ini adalah sebenarnya gampang sih. Materi apa ya? Kita mau mencoba berkreasi dengan menggunakan bangun data. Bangun data ini cuma satu aja kok. Yang TK bisa, HD bisa, SMP bisa. Kata-kata masih lah. Sudah bisa. Apalagi mama-mama di rumah. Oke kan? Oke kan ini adalah kita mau memodifikasi dari soal atau bangun data berikut ini. Jeng-jeng-jeng. Apakah ini? Ini adalah bangun persegi atau square. Ya. Kita bikin menjadi tiga square. Tiga persegi. Oke. Tiga persegi udah. Kalian bebas. Bisa menggambar di kertas bekas. Kertas HVS. Di papan tulis pisat. Tapi jangan di dinding ya adi-adi. Nanti dimarai ayam. Oke. Bisa kan? Agama sekali. Habis ini. Nanti kita pakai. Hubungan ini. Titik. Ya. Titik-titik. Oke. Kelihatan kan? Kalau sudah jadi tiga. Satu. Dua. Tiga. Kita hubungkan titik satu dengan yang lainnya. Bangun satu dengan yang lainnya. Oke. Seperti ini. Gambarkan. Jadi. Ini tadi ada tiga persegi. Kemudian digabungkan menjadi titik-titiknya. Ketemu antara persegi satu dengan persegi yang lain. Mudah kan? Oke. Sudah. Oke. Nah yang menarik dari ini. Kita akan konfigurasi menjadi permainan. Permainannya seperti apa? Gearsnya seperti apa? Mau tau? Mau tau? Mau tau? Let's go! Matematika itu udah pelajaran paling umum dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang biasanya anak-anak itu mikirnya susah banget. Harus ngafalin rumus inilah. Harus ngafalin rumus itulah. Jadi, imagenya matematika di depan anak-anak ini sudah susah. Padahal, kita nggak tau kalau sebenarnya matematika itu gampang. Karena, kalau kita sudah nemu jawabannya, pasti itu sudah jawabannya. Coba kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jawabannya bisa yang inilah, bisa yang itulah. Pokoknya jawabannya harus yang mendekati itu. Berarti bisa aja kita harus mikir beberapa kali. Coba kalau matematika. Kamu sudah ketemu jawabannya sekali, pasti itu jawabannya. Yang penting, rumus sama perhitungannya itu udah benar. Dan matematika itu juga asik banget. Lebih asik lagi kalau soalnya makin susah. Karena tantangannya juga bakalan lebih susah untuk kita mengerjakan soalnya. Di Lazuardi, guru matematika namanya Pak Dika. Pak Dika itu kalau ngajar matematika asik banget. Bukan cuma ngajar yang boring-boring, bosen-bosen doang. Tapi, kadang-kadang juga diajarinnya sama lucu-lucu. Mem-mem sama komedi lawakan-lawakan gitu. Jadi, nggak bosen kita kalau diajarin. Juga kalau materi yang diajarin Pak Dika itu juga kita langsung paham. Mungkin nggak ada, mungkin penjelasannya itu sekali aja udah langsung paham. Gitu dah. Pokoknya, pelajaran, belajar matematika itu seru banget dan nggak susah deh. Gampang. Oke, baik. Ini adalah satu lembar yang sudah tadi disiapkan. Selain satu lembar yang sudah digambar dari persegi itu, kita siapkan beberapa dari pion. Kita anggap ini pion ya. Ini pion milik Kak Dika. Yang satu pion milik temannya Kak Dika ada Kak Laras. Ini berjumlah 11. Bisa main dengan 9, bisa main dengan 11. Bisa dari batu, bisa kerikil, dan bisa apapun. Barang bekas juga bisa. Oke ya. Nanti permainannya seperti apa, kita cek pada saat permainan. Pertama, kita harus tos terlebih dahulu. Sampai yang duluan. Kak Laras pilih yang mana? Oke, Kak Laras pilih bunga. Aku pilih. Arti? Oke, kita sweet. Pilih yang mana duluan? Ah, ternyata Kak Laras duluan. Ya, nggak apa-apalah. Aku mengawas. Silahkan. Oke, ini ya. Lanjut. Kak Laras lanjut. Lanjut. Tak bendung. Ini ya. Ini kalau tiga lurus, berarti dia bisa mengambil tempatnya temannya satu. Kalau Kak Laras menjadi tiga garis lurus, horizontal maupun vertikal, dia bisa mengambil tempat temannya satu. Nanti kita praktekin. Lanjut. Oke. Satu. Ah. Di bendung ternyata. Di bendung, saudara-saudara. Lanjut. Terus. Perlawanan. Ini sengit sekali. Ini mau tak bendung. Islaras langsung ke mana ini ya? Ke mana ini ya? Tik. Yes. Tiga. The first time. Pertama kali aku mengambil setiga ya. Kita ambil mana ya? Ini dia. Oke. Silahkan. Ah. Kena deh. Kena coba kan. Terus. Ketika ini. Sudah diambil. Nggak boleh ini langsung diletakkan di sini. Karena tadi sudah diambil oleh temannya. Jadi harus diletakkan di tempat lain. Kalau nggak di sini. Berarti di sini boleh. Tling. Iya. Ambil satu deh. Tling. Sampai habis ya ini. Lanjutkan Lares. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Sini aja deh. Aduh. Lupa. Oh. Kalares. Tolong jangan ambil aku. Dapap deh. Mengalah itu adalah. Saudara-saudara. Ambil satu di sini. Sampai habis. Ketauan deh dia. Mau menyelinap. Perjalanan masih mulus. Aduh. 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 Susah ini. Susah ini. Ini. Terus ini. Habis ya. Kalau sudah habis. Tempat yang kalah Rasa habis. Tempat LK3 habis. Kita move on. Bukan pindah ke lain hati. Tapi pindah ke lain tempat. Tempat satu. Atau tempat yang lain. Satu tempat. Jangan mencolot. Itu ya. Lanjut. Oke. Gerak. Gerakannya setengah. Lalu sekali. Oke. Satu. Gerakannya oke. Lagi. Jangan sampai kalah. Aduh. Ketauan deh. Ketauan. Satu gerak lagi. Please. Yeay. Mana ya. Mana ya. Ini mana aku juga menang lagi. Ambil ini deh. Aduh. Ternyata aku dihadang oleh Kak Aras. Kak. Kasih jalan dong kok. Masa kayak gini terus. Yeay. Ambil. Ambil. Yang mana ambil. Ini dia. Siapa yang menang ya. Move on. Ayo move on. Ayo Kak. Oke. Siap Kak. Aduh. Yang mana ya. Aduh. Susah. Ini aja deh. Oh iya bisa. Jangan. Jangan. Ya. Ambil satu. Lanjut terus. Lanjut terus. Luh. Luh. Hmm. Hmm. Ya. Kembali lagi boleh. Dapat skema yang bagus. Oke. Ambil. Lanjut Kak Aras. Biar panjang. Apa ya. Biar panjang. Biar panjang. Panjang perjalanannya. Ho. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Lo. Harus menang nih. Harus menang. Ini kembali ini boleh Kita olor-olor Kita ulur-ulur Si ulur-ulur hatinya Boleh Silahkan Kita lanjut disini Oke Kita berpanjang waktunya Boleh lah Ayo Kak Sampai dua ya Nanti kalau ini dua Berarti pemenangnya Kalau Kak Dika Kalau Kak Dika cuma dua Berarti pemenangnya Sini boleh Ayo terus Sini boleh Kita atur Kita ulur-ulur Sini boleh Masih diluan yang mana Ayo Lanjut Yeay Mantap Kak Kurang satu ini Kurang satu Ayo Kak Ayo Kak Ayo ambil-ambil Sini boleh Kita ulur-ulur Sini boleh Terakhir Yeay Selamat menit Setelah Pelajaran yang paling dibunsi Hampir semua anak Tapi semua anak Butuh matematika Buat masa depan Dan jujur I hate math Tapi itu beberapa tahun yang lalu Setelah aku masuk SMP Aku nemuin guru yang tepat Buat buat matematika Buku ini Ngajarinnya gampang banget Kayak matematika itu Suatu hal yang gampang Jadi aku suka banget Dan mulai saat itu I love math Oke Bagaimana tadi permainannya Keren Gampang Mudah Murah Tanpa fungsi yang banyak Ya kan mama papa Oke Sekarang Kak Dika mau ngomongin Pemanan Ah bukan pemanan deh Jawaban dari Kuis yang pertama tadi Ya Kuis pertama apa sih Ini dia Jeng 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 Ada berapa angka Yang bisa kalian lihat Di gambar berikut ini Oke Yang PK sudah Sudah Yang SD sudah Sudah SMP sudah Sudah TD kecil Sudah Ya sudah Oke Sekarang kita cek Yang bener siapa ya Kita lihat kolomnya berikut Hah Belum ada yang benar Hah Belum ada yang benar Kita cek jawabannya Ada berapa Oke Kita cek dari pertama Satu Nol Angka satu Angka dua Tiga Empat Lima Kemudian Enak Tujuh Delapan Dan terakhir adalah Sembilan Jadi totalnya adalah Sepuluh Nah Sepuluh 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 Yeay Pemenangnya kita lihat Sepuluh Wah Sahabat ya Kita tahu Nanti kita cek ya Kita kasih hadian ya Insya Allah Oke Yang kedua Yang kedua apa ya Yang kedua adalah Apa Yang hilang Tapi Tak pernah Kembali Jawabannya adalah Hidup Jadi Hidup sekali ini Kita harus selalu Bersyukur pada Allah Dan jangan lupa Bisa memanfaat Buat Orang lain Jangan lupa Selalu cuci tangan Sampai bersih Kemudian Kalau kalian keluar Beli sesuatu Beli lewat Online Pakai masker Jaga kesehatan Dan Stay at home Di rumah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man Is Love Bersambung 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 Terima kasih.